Jelang sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Senin pekan depan, tim kuasa hukum Ferdi Sambo menyebutkan pengakuan baru dari Ferdi Sambo. Ferdi Sambo membantah memerintahkan Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Joshua. Jelang digelarnya sidang perdana kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua 17 Oktober mendatang. Tim kuasa hukum tersangka Ferdi Sambo dan Putri Candrawati menggelar konferensi pers. Setelah mengidentifikasi dan mempelajari perkas perkara yang diserahkan jaksa, tim kuasa hukum menemukan sejumlah catatan yang diharapkan dapat diperbaiki. Termasuk terkait keterangan ahli forensik, hasil lay detektor, uji balistik dan keterangan ahli lainnya. Sementara terkait skenario tembak-menembak, tim kuasa hukum menyebut upaya tersebut dilakukan Ferdi Sambo untuk menyelamatkan Richard Eliezer. Tim kuasa hukum juga mengungkap perintah Ferdi Sambo kepada Barada Richard Eliezer kala itu bukan menembak. Pak FS menyebut hajar cat. Memang ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sebelumnya, ketika, dari berkas yang kami pelajari, ketika sebelumnya di lantai tiga di rumah Saguling, yang disampaikan oleh Pak FS adalah untuk backup kalau sesuatu terjadi. Saya tidak bisa sampaikan secara detail ya saat ini. Kala itu Ferdi Sambo ternyata juga panik saat mengetahui Richard Eliezer ternyata menembak. Sejumlah pengakuan ini masih harus dibuktikan di persidangan, yang termasuk mengkonfrontir dengan tersangka lainnya dan tim Jaksa. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Novan, Raga Firdaus, Ainus, melaporkan.